Sebanyak 10 ribu ton beras impor, jatah Provinsi Sumatera Utara sudah memasuki pelabuhan belawan dan langsung dibongkar untuk disimpan di gudang bulog. 10 ribu ton beras impor asal Thailand ini merupakan pengiriman tahap pertama. Dengan kedatangan beras impor ini, stok beras bulog untuk wilayah Sumatera Utara selama setahun ke depan diperkirakan akan semakin aman. Kepala bulog di V1 Sumut, Ben Hur Kaimi mengatakan bahwa pengiriman beras impor berjenis premium ini akan dilakukan dalam dua tahapan. Setelah pengiriman tahapan pertama ini, selanjutnya akan ada pengiriman berikutnya dalam jumlah yang sama. Ben Hur berharap dengan bertambahnya jumlah stok beras akan mempercepat stabilnya harga beras di pasaran. Harga beras di pasar Sumut hingga akhir pekan ini masih di kisaran Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogram. Ini sedang berlangsung kegiatan pengiriman beras impor dari Thailand. Dan kapal pertama ini jumlahnya 10 ribu ton. Kualitas premium, broket 5 persen. Dan beras ini akan kita, sementara waktu akan kita simpan di gudang bulog yang kita sudah siapkan. Dan nanti penggunaannya kita akan menunggu rapat koordinasi terbatas tertentu dari Jakarta. Setelah itu beras ini keluar. Kemudian di dalam penyimpanan beras juga akan dilakukan pengawasan agar teman-teman dari Sarga Semangat.